Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Untuk anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Intro Seorang pencabul remaja putri penyandang disabilitas di Lampung Tengah ditangkap di acara hajatan. Ribuan ikan di puluhan tambak di Lampung Selatan mati diduga akibat dampak perubahan cuaca. Warga desa Sumberjo, pesisir barat belum menikmati listrik PLN. Intro Ribuan ikan ditambak warga desa Sumberna di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan mendadak mati. Peristiwa itu sudah terjadi sejak tiga hari lalu dan membuat petambak merugi hingga puluhan juta rupiah. Hingga selasa siang, petambak masih mendapati ikan nila mereka mati dan segera diambil supaya tidak menular ke ikan lain. Supaya kerugian tidak semakin besar, petambak terpaksa memanen ikan lebih awal meski hasilnya hanya 30 persen. Menurut petambak, gejala awal kematian masal ikan ditandai dengan berubahnya warna air kolam. Kematian ikan juga diduga akibat hujan lebat yang turun beberapa hari terakhir sehingga suhu air turun. Karena ini tiba-tiba mati ikannya, mati mendadak, ya terpaksa kita panen. Mungkin pengaruh dari cuaca yang tidak menentu ya, cuaca ekstrim. Tiba-tiba hujan. Jadi mungkin itu penyebab dari air ini juga. Mungkin airnya terlalu pahit karena kadar asamnya tinggi mungkin karena hujan. Dari informasi yang dikumpulkan Senin siang, di dasar Sumbernadi, Lampung Selatan ada 20 petambak yang melaporkan ikan di kolam mereka mati. Petambak ikan mendesak pemerintah melalui dinas terkait segera turun tangan membantu mereka. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Pantai Sukaraja di Teluk Betung Selatan Bandar Lampung yang tercemar sampah belum teratasi. Selasa siang tumpukan sampah rumah tangga seperti plastik dan lainnya masih menumpuk di sepanjang pantai ini. Padahal selama dua hari sebelumnya, ratusan orang aparat keamanan dan Pemkot Bandar Lampung beramai-ramai membersihkan pantai Sukaraja dari sampah. Menurut nelayan, sampah berasal dari permukiman kota Bandar Lampung. Banyak sampah yang dibuang ke sungai oleh warga hanyut hingga ke laut dan menepi di pantai Sukaraja. Namun anehnya, para nelayan malah meminta supaya tumpukan sampah di sepanjang pantai tidak semuanya disingkirkan. Alasannya, tumpukan sampah itu berfungsi sebagai dermaga untuk menyandarkan perahu nelayan. Kalau sekarang ini sudah cukup lumayan bersih. Karena memang tidak semua juga harus dibersihkan karena ini memang untuk landasan perahu nelayan. Pantai Sukaraja sepanjang sekitar 200 meter jadi sumber mata pencarian sekitar 100 nelayan menggunakan jaring payang. Jaring yang mereka tarik ke darat lebih banyak mendapatkan sampah dibanding ikan. Ini karena pantai Sukaraja terperangkap arus laut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah mendadak banyak laporan ketidakpuasan warga, pihak Ombudsman Lampung menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Rinas Kependudukan dan Catatan Sipil Basuji. Saat sidak, pihak Ombudsman bertanya ke warga yang datang dan menilai langsung pelayanan fasilitas dan pelayanan pembuatan administrasi kependudukan. Warga pun menyampaikan langsung keluhannya dan berharap ada perbaikan pelayanan. Pihak Ombudsman berharap dengan pengawasan dan pencegahan itu, potensi maladministrasi bisa ditekan dan warga terlayani dengan baik secara daring maupun luring. Tata keolah pengaduannya perlu juga harus diperbaiki, dipermudah, SOP-nya diperjelas, sehingga orang itu mengadu itu bukan lagi harapannya tidak tahu cara mengadu. Karena sudah diberitahukan caranya bagaimana, kemudian jangan sampai tidak mau mengadu atau hilang kepercayaannya dalam mengadu. Karena tadi aduannya pasti ditindaklanjuti dengan satu mekanisme berapa hari ditindaklanjutnya tadi. Jadi orang itu juga, kita juga jangan sampai, orang bahkan takut mengadu. Pihak Distuk Capil Mesuji diminta terbuka dan transparan jika ada administrasi prabayar yang harus dibayar warga. Nantinya hasil penilaian pelayanan publik dan fasilitas Distuk Capil Mesuji itu akan dirilis pada akhir tahun dengan laporan yang lengkap. Haris Susanto melaporkan dari Mesuji. Tak hanya polisi, insiden lift maut di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung yang menewaskan tujuh pekerja bangunan dan dua kritis menyita perhatian berbagai pihak untuk melakukan penyelidikan. Selasa siang, Dinas Perumahan dan Permukiman atau Perkim Bandar Lampung mendatangi Sekolah Az-Zahra untuk melihat gedung yang direnovasi. Kedatangan petugas Dinas Perkim untuk memeriksa kelayakan pembangunan serta berkas izin persetujuan bangunan gedung atau PBG Sekolah Az-Zahra. Dalam waktu dekat, Dinas Perkim akan memanggil pihak Yayasan dan Kepala Sekolah Az-Zahra untuk dimintai keterangannya terkait perizinan gedung. Terutama PBG-nya dan semua pelayatannya, kan ada kaitannya, kita pemerintah ya, pemerintah Kepala Bandar Lampung melihat semuanya, apa kaitan dan apa hasil rekomendasinya, terutama PBG. PBG-nya sendiri belum diajukan itu ya Bang? Kita belum lihat, nanti sebenarnya kita belum lihat. Kita baru lihat secara teknis, lapangan, kita lihat gedung, nanti kehadirannya nanti kami dari pihak Az-Zahra kita panggil secara resmi. Pihak Yayasan Az-Zahra tidak melaporkan kegiatan renovasi gedung sekolah ke Pemkot. Ini karena renovasi dilakukan di gedung lama dan bukan ada penambahan gedung baru. Kalau bangunannya yang sekarang dikerjakan itu, itu adalah renovasi untuk sarana olahraga anak-anak dalam proses pingsing. Jadi sebelumnya sudah ada, bukan benang. Tapi kalau terkait selayakan bangunan, betul Kak Sekolah? Oh nanti ada pihak yang berbenang. Kami tentu saja pada saat prosesnya mengikuti prosedur. Insiden lift barang di sekolah Az-Zahra jatuh dari lantai 4 pada Rabu pekan lalu terjadi putusnya tali seling lift. Ada 9 orang di dalam lift itu, 7 orang meninggal dunia dan 2 kritis. Para korban merupakan pekerja bangunan yang sedang merenovasi ruang olahraga. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!